Al-Quran itu kurikulum kehidupan, pedoman hidup, pedoman hidup. Jadi bukan sekedar kita bacaan, di dalamnya terdapat 114 sorah, 30 juz, 6236 ayat, kurang lebih 52 ribu kosa kata, karena ternyata kalau diurutkan, itu adalah kurikulum kehidupan dari mulai kita terlahir, sampai kita kembali kepada Allah SWT di Yawmul Hissab. 114 sorah. Saya baca cepat ya, tapi tidak usah dicatat. Misal, dari sebelum terlahir, masih dalam kandungan kita menginginkan anak yang terlahir menjadi anak yang baik, taat kepada Allah dengan sifat soleh. Quran sorah ke-7 ayat 189. Saat terlahir, bagaimana caranya, ia mendapatkan asih yang sempurna 2 tahun, lalu tugas pertama seorang ibu dan ayah yang baru punya anak. Bimbingannya di Quran sorah ke-2 ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan apa yang diberikan kepadanya di awal dini, sehingga dengan itu ia mampu dekat dengan Allah, tahu orang tuanya dengan baik, dan kenal dengan sesama. Quran sorah ke-31, Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Lalu dia mulai mencari pengetahuan bagaimana caranya belajar sampai paham, dengan ilmu itu kemudian dia pulang, bisa mengajarkan kembali di tempat dia menetap. Turun Quran sorah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya dia belajar supaya meningkat ilmunya, juga menguat imannya. Turun Quran sorah ke-58 di ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, belajar lebih tinggi lagi. Tidak semua di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini orang Surabaya. Mungkin ada yang dari luar, mungkin ada yang dari luar Jawa, dari Sumatera, dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara dia datang, tetap belajar, menjaga sikap baiknya, bergaul dengan tempat yang baru. Turun Quran sorah ke-49 ayat ke-13. Kadang-kadang ada yang menemukan jodohnya, bagaimana cara melamarnya. Maka turun Quran sorah ke-4 ayat yang ke-4. Masuk menikah, turun Quran sorah ke-30 ayat ke-21. Saat awal menikah, bagaimana membagi tugasnya, maka turun Quran sorah ke-4 ayat ke-34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana nafkah standar dicari. Turun Quran sorah ke-2 ayat ke-168. Kalau ingin cepat, turun Quran sorah ke-2 ayat ke-172. Kalau dia belum bergerak, dibuka keberkahan pintu langit dan bumi. Turun amalan di Quran sorah ke-7 ayat ke-96. Dia mulai bekerja, jangan dikira mudah. Petakkan dulu, kata Quran, tantangannya apa. Apa yang harus dilalui, apa yang akan dihadapi. Dari mulai kecil sampai dengan besar. Turun Quran sorah ke-2 ayat ke-214. Solusinya di Quran sorah ke-3 ayat ke-142. Detilnya di Quran sorah ke-2 ayat ke-155 sampai dengan ke-157. Kadang-kadang ketika anda sukses, ini Universitas Muhammadiyah Surabaya sukses. Pengen inovasi, maka diturunkan lagi. Ini ada tantangannya, tidak mudah. Kadang-kadang ada pesaing, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Bagaimana mendapatkan pertolongan Allah? Turun amalan di Quran sorah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-81. Di saat yang bersamaan istri menjaga anak-anak di rumah. Kadang-kadang juga tidak mudah. Ada yang berkata, ah ada yang sulit diarahkan. Maka turun bimbingan Quran sorah ke-17 ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-27. Di masa-masa kematangan sampai usia 40 tahun, sukses. Pekerjaan sukses, rumah megah, kendaraan juga mewah. Hei, tetap syukuri itu dan bahkan bawa kedua orang tuamu dalam syukurmu itu. Karena boleh jadi kesuksesan yang engkau raih bukan karena ikhtiarmu. Tapi karena kedekatan orang tuamu saat memohon kepada Allah SWT. Maka turun Quran sorah ke-46 di ayat yang ke-15. Harta bertambah bagaimana menjaga keberkahannya? Turun skema Quran sorah ke-9 ayat ke-60 dengan zakat. Lalu berbagi dengan keluarga terdekat, turun skema infak. Quran sorah ke-2 ayat ke-215. Skema umum sampai ke Palestina, turun Quran sorah ke-2 ayat 261 sampai dengan ayat 264. Lalu naik lagi dia ke atas sampai ke masa-masa sepuhnya, turun Quran sorah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai menjelang kematiannya, turun Quran sorah ke-3 ayat 185. Cara wafat yang tenang, turun Quran sorah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Persiapan alam kuburnya sebelum wafat, turun Quran sorah ke-2 ayat 153 sampai 154. Detilnya Quran sorah ke-3 ayat 169 sampai dengan 171. Sampai dengan tenang, menjaga kiamat, turun Quran sorah ke-75. Sampai dengan dihisap, mendapatkan surga yang standar Quran sorah ke-2 ayat 25. Pengen surga firdaus, ini kulikulumnya Quran sorah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Pengen di surga adan, Quran sorah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Anda kalau tidak menyiapkan itu terancam dengan neraka. Neraka yang paling ringan bisa membakar semua tubuh. Seharinya sama dengan seribu tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari terbakar sampai semua dengan kulit-kulitnya. Begitu dicelupkan angkat jadi lagi, celupkan hangus lagi. Turun Quran sorah ke-4 ayat 56. Tentang neraka jahannam yang belum sampai sudah kebakar, itu Quran turun surah ke-4 ayat 140. Kalau belum sampai ke surga, tapi juga tidak mau ke neraka. Amalannya 50-50, soleh 50%, salah 50%. Dimana dia bertempat, ditempatkan di tempat tinggi yang bisa mengamati surga tapi takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turun surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua. Tidak ada yang tidak ada di Al-Quran. Dan semua yang tadi disebutkan, didetilkan langsung petunjuknya dan contohnya langsung oleh Nabi SAW. Ketika itu diterapkan di satu tempat yang saya sebut dengan jahiliyah tadi, inilah yang bisa mengantarkan umat jahiliyah yang terbelakang, yang berada di lembah. Tandus, batunya itu rapat, flat sifatnya. Tidak mudah tumbuh-tetumbuhan. Tiba kemudian, Nabi mendidik orang-orang ini dengan Al-Quran. Kurang lebih 13 tahun. 3 tahun dalam fase pembekalan awal, lingkup internal. 10 tahun masyarakat Mekah terbuka. 40 orang dihasilkan di sini. Dibawa ke Yathrib, 10 tahun durasi yang sama. Maka sukses kemudian menghadirkan 12.000 orang sahabat. Yang setiap orangnya, dia berpijak kemanapun membawa Al-Quran. Setiap tempat yang dipijak itu selalu tempatnya maju, punya peradaban, dan damai kehidupannya. Saya ambil contoh cepat. Ini alumni pendidikan Nabi, bawa Al-Quran. Rata-rata semua ahli Al-Quran. Terbagi 4 bagian. Ini nanti konsep mencerahkan dan berkemajuan di sini konsepnya. Anda tidak mungkin beraktifitas, kecuali memilih satu di antara 4 ini. Satu, dengan ilmu. Dua, dengan kedudukan. Tiga, harta. Empat, tenaga. Empat bagian pokok yang bisa kita pilih selama kita hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Empat bagian ini. Keempat-empatnya, dididik dengan kurikulum Al-Quran dan melahirkan manusia-manusia bukan sekedar unggul di zamannya, tapi prestasinya melintasi seluruh zaman yang akan dilewati manusia. Ilmu. Anda kenal Salman Al-Farisi? Kenal di mana? Salman itu siapa sebelum kenal Al-Quran? Tidak ada yang kenal. Orang Persia lagi. Tidak ada yang kenal. Salman itu dikenal. Ya, dikenal setelah masuk Islam, belajar dari Al-Quran, meningkat kepintarannya, sampai kemudian membuat parit itu kan? Siapa yang kenal dengan kepintarannya? Sahabat Ali bin Abi Talib. Orang kenalnya itu cuma keponakan Nabi SAW. Tapi setelah masuk Islam, ingat, jadi ahli Al-Quran, meningkat pengetahuannya, bukan sekedar ahli Al-Quran, bukan sekedar ahli Balagah, ada yang belum viral sekarang ini. Sahabat Ali bin Abi Talib itu, itu ternyata seorang pakar matematika. Dan beliau berhasil menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, itu dengan mendekat, menggunakan pendekatan hitungan matematika berdasarkan analisis Al-Quran. Nanti diabadikan dalam satu kitab, boleh nanti, Prof, bisa dilihat dan bisa diujikan, dikaji di sini. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Kurang lebih tujuh jilid. Besar tafsirnya. Lihat jilid yang terakhir. Di jilid terakhir itu yang menariknya begini, ada kuis. Ada kuis. Dalam kuis itu, kisahnya bukan fiktif, kisah-kisah nyata. Dan diantara kuis itu adalah, sebuah teka-teki yang diambil dari satu kisah, yang dipecahkan oleh sahabat, Ali bin Abi Talib, karamahullah wajah. Satu kali datang suami istri, mengadu kepada Amiral Mu'minin Ali bin Abi Talib, yang diadukan istrinya, dan gak tanggung-tanggung minta dirajam. Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, tolong rajam istri saya. Ketangan di bin Abi Talib, kenapa? Ia telah berzina. Anda punya bukti? Saya memang gak lihat. Anda punya saksi? Gak ada. Lalu apa alasannya menuduh ia berzina? Karena dia itu baru enam bulan, kok sudah melahirkan? Kami nikah, dia hamil, enam bulan sudah lahiran. Kan ini gak normal katanya. Kandungan masih kecil sudah lahiran. Ditanya istrinya, apakah anda berzina? Tidak, ya Amiral Mu'minin. Apakah anda mau bersumpah? Ya Amiral Mu'minin, saya bersumpah, saya tidak berzina. Saya tidak selingkuh. Maka apa kata Ali bin Abi Talib? Lakad sadakat, istrimu benar. Suaminya protes, kok bisa ya Amiral Mu'minin? Kata Ali bin Abi Talib, jawabannya, perhatikan kalimatnya. Yang dihitung oleh beliau adalah ayat Quran. Alam tasma' qawla Allahi ta'ala wa kamakal. Apakah anda belum mendengar dan menyimak firman Allah? Dibacakanlah Quran surah ke-46 al-Ahqaf ayat ke-15. Sampai dengan keujungnya ke kalimat, Hei manusia, berbaktilah pada ibumu yang sempurna. Pada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Sampai ke kalimat, ibumu itu mengandung engkau. Dan menyapih, memberikan asih sampai menyapih. Itu mengandung sampai menyapih. Kata Allah, 30 bulan. 30 bulan. Lalu engkau simak firman Allah di Quran surah ke-31, Luqman ayat ke-14. Dengan pembuka yang sama. Wa wassainal insana biwa lidayhi. Hamalat hu ummuhu wahnan ala wahan. Wa fisaduhu fi amain. Hei engkau manusia, berbaktilah pada orang tuamu yang sempurna, terutama ibumu. Yang mengandungmu dengan susah payah. Dan menyapihmu. Memberikan asih sampai menyapih itu 2 tahun. Tidakkah engkau tahu 2 tahun itu bukankah 24 bulan? Lalu di Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyusui sampai menyapih 30 bulan. Bukankah 30 bulan dikurangi 24 bulan itu 6 bulan? Istrimu itu mengandung dan melahirkan dalam keadaan prematur. Halimu lagi. Jadi orang belajar Quran itu pasti bikin pintar. Gak ada orang ngaji Quran gak pintar. Kalau ngajinya sambil memahami ayatnya. Buktinya lahir Abu Hurairah. Buktinya lahir Salman Al-Farisi. Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Diteruskan kemudian lahir Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina. Sampai dengan imam-imam hebat kekinian. Itu dari Quran. Dan riset membuktikan sampai ke London. Sampai ke London. Ada seorang peneliti keturunan Maraka. Dia meriset kemudian dari sisi ilmiah orang-orang yang memahami Quran dengan baik. Bahkan dia menghafal Quran. Itu kecerdasannya bisa meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Dibandingkan manusia biasa. Dan itu kami riset, kami buktikan. Dengan membuat satu terapan. Kita bikin sekolah kader pendidikan ulama. Itu diterima dari usia 3 tahun sampai S3. Cuma 40 diterimanya. Yang diberikan pertama kali Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Demi Allah saya katakan. Saat ditanamkan Quran. Dan diikutkan sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran. Tidaklah disampaikan pada mereka pengetahuan. Kecuali memahaminya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Itu ilmu. Anda seorang pejabat. Ingin dapat yang terbaik. Posisi yang paling tinggi. Dan saat yang bersamaan. Diraih dengan cara yang sangat elegan. Tidak nyogok. Tidak nyuap. Tidak korupsi. Tapi Anda berhasil mencapai puncaknya. Ini Quran yang bimbing. Mudah bagi Allah mengangkat engkau ke tempat karir terbaik. Dan saat yang bersamaan engkau tidak disoal oleh siapapun. Kadang ada orang naik tapi yang lainnya kenapa mesti dia. Yang ini orang sepakat semua memang harus dia yang naik. Ada ayatnya diturunkan. Begitu dididik oleh Nabi SAW. Tidak pernah hadir orang-orang terbaik. Yang mereka mengambil passionnya dalam hal kedudukan. Kecuali sukses keseluruhannya. Omar bin Khattab sukses. Amar bin As sukses. Saya ambil Amar bin As aja ya sebagai gampangnya. Kalau yang lain kan sudah viral. Amar bin As. Itu bawa beberapa kelompok teman. Melakukan ekspedisi. Keluar dari Jazirah Arab. Lalu lewat di Afrika Utara. Mesir. Libya. Tunisia. Morocco. Al-Jazir. Sampai kemudian berhenti di Syam. Di wilayah Syria. Semua tempat yang dilaluinya. Itu tiba-tiba berubah menjadi maju. Penduduknya masuk Islam. Dan negerinya damai. Dan apa yang terjadi yang paling hebat? Wilayah Afrika Utara itu langsung jadi provinsi negara Islam pada masa itu. Yang pusatnya di Madinah. Itu Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya bernama Musa bin Nuser. Panglima Kodamnya bernama Torik bin Ziyad. Datang orang-orang dari Spanyol. Minta suaka. Dan minta dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirimkan oleh Musa bin Nuser. Panglima Torik bin Ziyad. Membantu ke Spanyol. Bawa 10 ribu orang. Allahu Akbar. Begitu selesai dibantu. Minta mereka tinggal membangun Spanyol. Dan Portugal. Disebut Iberia pada masa itu. Yang Andalus. Maka apa yang terjadi? Datang ke sana. Dibangun Andalus ini. Punya peradaban tujuh abad. Tujuh ratus tahun. Yang Eropa maju itu sampai sekarang. Eropa itu benih-benih embryonya. Itu ngambil dari Andalus. Dan siapa yang membimbing itu? Membawa pada kemajuan yang berperadaban? Orang-orang Islam pada masa itu. Spiritnya dari mana? Gini. Gak ada satupun orang dengan kedudukan. Kecuali kalau dia Muslim. Tempatnya tinggi dan membawa maslahat. Yang sekarang bikin ulah di Palestina. Zionis Yahudi-Yahudi itu. Saya itu melakukan riset. Kenapa dulu di Eropa itu gak mau terima? Sampai sekarang kenapa? Baik Amerika, Eropa itu banyak mendukung. Datang. Bantu. Ternyata bukan sekedar bantu. Salah satu yang paling pokoknya. Mereka juga trauma kalau keluar dari situ. Nanti akan masuk ke tempat-tempat mereka lagi. Dan bikin kacau lagi. Itu. Makanya dulu itu gak ada yang diterima. Kostria ditolak. Di Jerman diburu. Di mana-mana itu diusir. 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 Itu dari sejak tahun 135. Masa kekaisaran Herdian di Romawi. Sudah diusir karena banyak bikin ulah. Diterima itu cuma di satu tempat. Saat Ottoman itu muncul. Kekaisaran Turki Usmani. Ya di mana? Dalam konteks dibimbing dan dikuasai oleh umat Islam pada masa itu. Tidaklah orang Islam pegang kedudukan. Kecuali dia melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Mendamaikan dan memakmurkan. Ini sukses. Dari mana spiritnya? Al-Quran. Harta. Pernah dengar Abdul Rahman bin Auf? Kaya tidak? Sebelum masuk Islam kaya tidak? Kaya. Setelah masuk Islam kaya tidak? Tidak. 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 Salah dengan informasinya? Tidak. Abdul Rahman bin Auf itu sebelum masuk Islam itu kaya. Setelah masuk Islam beliau ternyata tidak kaya. Ternyata beliau itu kebangetan kayanya. Karena level kekayaan itu tiga. Ada kaya, ada kaya banget, ada kebangetan kayanya. Ini saya gambarkan. Kaya masuk Islam. Dirampas semua hartanya. Dibiarkan hijrah. Ayo kamu kalau mau ikut Muhammad SAW, ke Madinah, ke Yatrib, berangkat saja. Tapi semua hartamu kami rampas. Silahkan berangkat dengan baju yang melekat di tubuh saja. Karena sudah mantap keislamannya. Nah ini, mantap keislamannya. Satu. Karena mantap keislamannya, beliau katakan, ya saya pilih hijrah. Diambil hartanya. Istrinya ditanya. Mau ikut suami atau tinggal di Mekah? Kalau ikut suami, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat saja. Jalan lebih dari 400 km. Belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Dan belum tentu mendapatkan kekayaan serupa. Tapi kalau Anda mau tinggal di Mekah, ikut dengan kami. Tinggalkan suami. Kami berikan semua harta suami. Kami fasilitasi untuk memilih, untuk menikahi. Pemuda terbaik di Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Ini ibu di belakang gak kelihatan nih. Saya tanya Anda aja yang di depan nih. Kalau kira-kira istri antum ditawari begitu. Ikut suami, harta hilang. Jalan 400 km. Belum tentu mendapatkan kenyamanan lagi. Atau tinggal di Mekah. Dapat harta suami. Nikah cari pemuda-pemuda yang tegap lagi. Di fasilitasi pernikahannya. Kira-kira kalau diberi pilihan seperti itu. Istri antum itu ikut suami atau tinggal di Mekah? Adik mencurigakan jawabannya nih. Ternyata benar pilihannya tinggal di Mekah. Gak ikut suami. Gak ikut suami. Tinggal di Mekah. Lihat keadilan Allah. Perangkat kemudian ke Yathrib. Inilah sebabnya kenapa disebut Ansar. Ansar itu menolong sedalam-dalamnya sesuai dengan sifat yang ditolongnya. Jadi kalau orang datang dengan lapar ditolongnya dengan makanan. Orang datang dengan haus ditolongnya membawa air. Ini Abdul Rahman bin Auf datang membawa kefakiran. Pernah kaya. Maka yang jemput itu orang paling kaya di Yathrib di Madinah pada masa itu. Paling kaya. Datang menjemput langsung mengatakan. Bahasa kitanya begini. Akhir kerim. Semi'atu annaka kuntal ghaniyah. Saudaraku yang mulia. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khud nisfanali. Ambil setengah harta saya. Ini kan di kampus ya. Jadi kita agak ilmiah dikit. Beliau melihat bahwa ini terjadi perubahan pada diri seseorang. Dari kaya jadi fakir. Otomatis kalau kita naik masuk ke bab gaya. Bab gaya itu kan F1 sama dengan F2 ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk segitu yang keluar. Kalau bekalnya sederhana, naik angkot. Begitu keluar, tawabu langsung sedakoh. Kalau kemudian berubah jadi orang yang lebih kaya, mobilnya bagus, kadang-kadang buka pintu mobil pun gak bisa. Ini dari level yang tinggi turun ke rendah. Maka berlakulah hukum paskalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini orang dari levelnya tinggi, tiba-tiba rendah. Takut kehilangan gaya. Makanya banyak orang yang sekarang ini, maaf, mempertahankan gaya, tapi mengakomodasi tekanan. Sehingga hidupnya flexing semua. Seakan-akan punya mobil mewah, padahal binjem. Seakan-akan punya rumah mewah, padahal ngontrak. Yang penting apa? Update status. Hari ini lebih penting itu handphone dibandingkan dengan handsome. Sekalipun kurang pulsa. Nah ini. Maka dengan rumus ini, datang orang paling kaya di Madinah, dia menyambut kemudian, Abdul Rahman bin Auf mengatakan, kalau Anda ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh keluarga istri dan anak Anda. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota ini, sekalipun keluarga saya, silahkan pilih saya fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu ya, sabar. Ini kalau yang bapak-bapak ditawari, ditawari nih, Pak, saya dengar Anda ada persoalan. Silahkan. Datang Anda ke Surabaya, tiba-tiba ditawari oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ambil setengah harta saya, kalau pengen nikah, saya fasilitasi, pilih yang paling cocok di Surabaya, atau Jawa Timur, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya pada Anda, kira-kira Anda terima tawaran itu, atau tidak ditolak sama sekali? Ya, wajah-wajah antum itu kelihatan. Kalau saya bilang ditolak itu, tidak akan mungkin masuk kualifikasi. Tapi saya ingin katakan, perhatikan bagaimana sikap yang dibangun oleh Abdul Rahman bin Auf. Dan ini sesungguhnya dicirihas Muhammadiyah. Yang kemudian diambil oleh KHJ Ahmad Dahlan. Nanti saya cerita panjang setelah itu. Perhatikan. Semoga Allah memuliakan Anda dengan pahala. Cukup tunjukkan kepada aku, di mana pusat bisnisnya. Beliau tidak menenggadakan tangannya, tapi mempraktekan isi Al-Quran yang dibimbingkan oleh Rasulullah kepada beliau sebelum hijrah. Sepanjang masih punya kemampuan, gunakan kemampuanmu, pakai itu, dan jangan gantungkan dirimu kepada makhluk. Pakai. Perhasil. Dalam waktu dua tahun, jadi orang paling kaya nomor dua di Madinah. Dalam waktu tiga tahun, jadi orang paling kaya nomor satu di Madinah. Dengan petunjuk Al-Quran. Saya kemarin meriset saat ditawari honoris causa. Dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang menawari itu sesungguhnya, sebelum itu sudah banyak. Tapi banyaknya saya tolak. Karena tidak terlalu dibutuhkan. Tapi yang ini ada tantangannya. Ustaz datang, katanya ini Ustaz memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ini. Dan di UMJ itu baru satu yang mendapatkan honoris causa. Sepanjang sejarahnya, yaitu cuma Bung Karno. Kalau Ustaz sepakat ini, silahkan bikin karya ilmiah yang terbaru. Setelah itu diuji. Saya bilang, ya saya buat. Kita bikin karya ilmiah. Diuji hampir 15 profesor pada masa itu. 10 menit selesai. Karena tidak ada yang bisa nentang Al-Quran kan. 10 menit. Jadi kemudian, yang saya riset salah satunya, integrasi antara spiritual question, intellectual question, dan physical question. Disatukan, rule modelnya siapa? Adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan karir dan kehidupannya yang berkemajuan dari spirit Al-Quran. Salah satu risetnya adalah transformasi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Anda tahu berapa asetnya setelah beliau mengamalkan isi Al-Quran? Itu kalau dikonversi sekarang, kurang lebih 72 ribu triliun. Elon Musk enggak ada apa-apanya. Belum sampai 4 ribu. Jeb Bezos juga demikian enggak sampai. Abdurrahman bin Auf, makanya saya sebut, kalau Elon Musk itu kaya banget, Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kapaknya aja terbuat dari emas. Elon Musk belum tentu punya kapak tuh. Nah ini, jadi tidak ada satupun orang Islam yang mengamalkan isi Quran, kecuali pasti sukses. Ini udah diambil sama Ali. Kedudukan diambil sama Umar. Harta diambil sama Uthman. Abdurrahman bin Auf. Tenaga siapa yang ambil? Perhatikan visi sahabat. Mereka melihatnya akhirat. Tidak harus semua ini mesti diambil. Maka muncul yang keempat, namanya Bilal bin Rabah. Ali udah ngambil ilmu. Umar udah ambil kedudukan. Uthman udah ambil harta. Saya ambil tenaga aja. Dan enggak usah jauh-jauh. Beliau bidik masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi komen. Komennya Nabi kan dahsyat. Kalau sudah komen, Nabi itu tinggal di like and subscribe. Enggak usah ikut komen lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, saya mendengar suara terumpah ke alas kakinya Bilal di surga. Oh, Bilal cerdas nyimpulkan. Adhan aja, saya udah nyampe ke surga. Jadi ngapain cari harta kayak Uthman? Itu fikih marbot. Betul, kalau marbot itu keluarkan fikihnya Bilal, itu senang kerja di masjid. Motivasinya tinggi. Dia tidak akan pernah iri dengan rektor yang datang ke masjid. Karena saya sudah punya bagiannya. Enggak perlu jadi rektor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanat dipelajari. Saya dapat surga saya. Enggak perlu iri. Saya enggak perlu iri dengan pengusaha yang sukses. Biarin sukses dengan hartanya. Saya punya tenaga untuk menghadap Allah SWT. Itulah visi-visi orang dulu. Makanya sepeninggal Nabi, Bilal diburu, dicari-cari untuk ditawari posisi tinggi. Hakim Agung. Hakim Agung. Dan itu posisi yang sangat tinggi. Fasilitas mewah, gajinya banyak. Itu sampai ngumpet dan menolak dengan halus. Saking inginnya mempertahankan apa yang telah dipilih. Jadi bukan berlomba-lomba mencarinya. Enggak ada sogokan, enggak ada suapan, enggak ada rekayasa. Semua. Apa yang dilakukan, ngumpet mempertahankan apa yang telah dipilih. Itu punya visi semua. Nah panjang-panjang saya cerita dari awal sampai sekarang, hanya ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu isinya kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada pencerahan yang berkemajuan. Dan itu dibuktikan sejarah. Situsnya masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Rumahnya di mana, letaknya di mana, keadaannya bagaimana, biografinya bisa dicari. Kalau dengan ayatnya ada, hadisnya ada, sosoknya ada, sejarah membuktikan, dan diikuti orang yang mengikuti, ditampilkan sukses. Kalau dengan semua itu belum membuat kita yakin dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk mendapatkan kecerahan yang berkemajuan. Itu poinnya. Nah untuk memudahkan itu, para ulama kita melihat yang dulu itu pandai menghafal, kuat hafalan, hafalannya di dalam kepalanya. Mereka melihat, ini generasi ke depan mulai agak lemah, hafalannya di luar kepalanya. Artinya belum hafal. Orang sekarang kan kalau ditanya, saya sudah hafal di luar kepala. Itu belum hafal. Orang dulu kalau ditanya, hafid tak? Hafid tu'anbah rikol bih. Saya itu hafal di dalam kepala, sampai nyampe ke hati saya. Kalau sudah nyampe ke hati, ditebarkan oleh hati ke semua bagian tubuh. Jadi perilaku. Makanya orang dulu hafal Quran itu, bukan dengan ilmunya saja, dengan amalnya sekaligus. Qurannya dibacakan di lisan, tembus ke hatinya, diturunkan ke fikiran, dibimbing ke semua bagian tubuhnya. Maka komen mereka semua, saya menghafal Al-Quran, bukan sekedar dengan ilmunya, tapi juga dengan amalnya. Itu komen semua ahli Quran pada masa itu. Nah kekinian, itu kebanyakan menghafalnya di luar kepala. Qurannya jadi bacaan. Karena itu untuk memudahkan aksesnya, bisa dipelajari, tidak harus menggunakan hafalan, maka para ulama menyusun buku-buku. Mendokumentasikan semua hafalan mereka dalam buku-buku, disebut dengan kitab. Yang paling gampang, kurikulumnya didapatkan di kitab hadis namanya. Kitab apa? Nah, kitab hadis itu bukan begini. Al-Bukhari, muslim, ru'ahun nasa'iyah, termiti bukan. Bagi empat. Ada kitab jami'ah, ada kitab sunan, ada kitab musnad, ada kitab mu'ajab. Kalau anda pengen tuntunan tematik, tema-tema yang bisa ambil, kemudian dipraktikan sebagai pedoman, cari kitab jami'ah. Contoh, kitab sahih Al-Bukhari, nama aslinya Al-Jami'ah Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah S.A.W. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi Saya coba ulangi. Karena kepanjangan disingkat sahih Al-Bukhari. Al-Jami'ah itu kitab saya ini, kata Imam Al-Bukhari, itu berisi tema-tema penting. Ada 97 tema di dalamnya. Saya telah teliti tema-tema ini, keterangannya semua tersambung ke Nabi. Saya teliti. Misal, ini semua topiknya 97 topik diurutkan. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi sampai ujungnya. Itu semuanya disusun dari mulai penelitian beliau, dicari terhubung semua sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, saya uraikan dengan singkat dan padat. Min Umuri Rasulullah S.A.W. Dari semua tema yang saya bisa akses ke Nabi, wa Sunanihi Wa Ayyamihi terkait dengan tuntunan hidup beliau dan kegiatan hariannya. 97 topik ini, teman-teman. Perhatikan sistem cara menyusunnya. Ayatnya dulu, Quran. Jadi dibikin tema. Misal, tema kedua, Kitabul Iman. Anda kan suka tanya, Ustadz, Iman saya suka turun naik. Kalau lagi naik cepat, jangankan yang fardu, yang sunnah saya buruk. Tapi kalau lagi turun, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Bagaimana caranya dinaikkan dan dijaga nggak turun-turun? Maka Imam Al-Bukhari menyantumkan, meriset ayat-ayat Quran terkait itu. Dari 97 topik, dimasukkan pada topik yang kedua, Kitabul Iman. Dibikin subtopik, diturunkan, diriset, ditemukan 57 hadis. Lalu setiap subtopiknya, dimunculkan ayatnya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini masalah, ini ayatnya, ini hadisnya. Ada masalah ini, ini ayatnya, ini hadisnya. Ini kampus. Ada mahasiswa belajar, ada dosen mengajar. Turunkan, ayat-ayat apa yang membimbing cara mengajar yang efektif, cara belajar yang baik, yang kalau kita langsung dengar itu, langsung bisa tahu arahnya kemana, langsung bisa paham. Turunkan ayatnya, turunkan hadisnya. Topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Kalau Anda ingin dibimbing urusan ritual supaya sholatnya khusyuk, nyaman, enak, maka buka kitab sunan. Sunan. Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidhi. Kitab sunan itu, kitab hadis, yang disusun berdasar urutan fitih. Jadi kalau Anda ingin mencari, cara turun sujud dari i'tidal. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakil ham, ingin sujud. Bagaimana caranya? Apakah telapak tangan dulu, ataukah lutut dulu? Itu kalau Anda mau cari di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, itu sampai kiamat kurang dua hari, enggak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar, enggak ada di situ. Adanya di mana? Kitab sunan. Temukan di Abu Dawud, yang pakai telapak tangan, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Yang pakai lutut, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Khujur. Pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh, yang tidak boleh pakai kepala duluan. Nah, apa kaitan dengan tema kita sekarang, dan ayat yang kita baca tadi, sehingga sampai kita pada tema yang kita bahas, jangankan yang besar-besar seperti tadi, yang subtopik yang kita inginkan pun, ngaji apapun, ada di Quran, solusinya. Itulah dahsyatnya Quran. Tidak ada pertanyaan yang enggak bisa dijawab dalam Islam. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Di dalam Islam. Selalu ada ayatnya, selalu ada hadisnya, dan selalu ada qawlu ulemahnya. Saya ingin membangun generasi yang mencerahkan berkemajuan, yang bisa menjaga, menyelamatkan semesta. Maka turun ayat. Semesta disebut al-alamin. Kita puji Allah penguasa semesta. Alhamdulillahi Rabbil. Tanya sama Allah, Ya Allah bagaimana kami mengikuti sunnahmu untuk menyelamatkan semesta yang telah engkau jaga. Karena banyak tangan-tangan perusak. Banyak penipu, banyak manipulator, banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Bagaimana menjaganya, Ya Allah? Diterunkan kemudian dipilih seorang rasul dengan membawa pedoman itu. Ikuti petunjuk Muhammad SAW. Gimana cara mengikuti petunjuk Rasulullah, Ya Allah? Maka turun ayat. Keluarkan. Saya telah tetapkan pada seorang sosok Muhammad SAW, semua jenis keteladanan. Saya punya waktu sekitar 15-20 menit lagi. Di titik ini, ini adalah inti yang ingin kita bahas. Dan tolong highlight ini. Ini inti kajiannya. Saya tidak menginginkan Anda datang ke sini. Hanya foto, merekam, selesai, bikin status, pulang. Mana hasilnya? Mesti ada perubahan yang kita bawa. Mesti ada perubahan yang kita bawa. Ayat ini bisa dibaca dengan dua cara. Riwayat Hafiz dari Al-Sim, kita baca, kita baca, Laquadda kanalakum fi rasulillahi uswatun. kalau uswatun itu pakai fathah atau kasrah? Dhammah. Uswah. Uswah. Dhammah. Ayat ini bisa dibaca juga dengan kasrah. Riwayatnya dari mana? Qalun dan warj. Dari Nafi'ah. Al-Badani. Laquadda kanalakum fi rasulillahi iswatun. Misalnya iswatun. Misalnya iswatun. Dalam ilmu bahasa di fikirullah, kalau nanti Anda mengambil spesialisasi jurusan bahasa Arab, ternyata semua kata itu, bahkan harakatnya, khususnya dalam Al-Quran, itu ada maknanya. Ada artinya. Kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang terbuka untuk diambil inspirasi dan hikmahnya, maka gunakan fathah di situ. Kenapa fi ilmaldi itu masa lalu harakatnya fathah? Fi ilmaldi. Kata kerja masa lampau, fathah. Karena tujuannya masa lalu itu bukan sekedar untuk dikenang. Tapi masa lalu itu kata Al-Quran untuk dipelajari. Kalau pernah salah koreksi, kalau bagus teruskan belajar dari masa lalu. Itulah sebabnya kenapa fathah. Contoh, praktekkan di ayat. Quran surah ke-21 Al-Anbiya, di ayat 83. Kenapa pakai fathah? Cara menerjemahkannya pakai kaidah tadi. Kata Allah, saya buka kisah Ayyub di masa lalu untuk menjadi inspirasi bagi Anda yang merasa sakit sekarang. Pernah nggak sakit kisah-sakit Ayyub? Pernah nggak mengalami sakit seperti Ayyub? Kalau tidak pernah, atau bahkan merasa mendekati itu, amalkanlah amalan seperti Ayyub. Maka seperti saya menyembuhkan Ayyub, dengan mudah saya menyembuhkan penyakitmu. Ditemukan di mana? Itu janjinya di ayat ke-84. Sampai ujung ayatnya, kalau ada orang yang sakit mengamalkan amalannya Ayyub, aku akan mudah sembuhkan dia seperti aku sembuhkan Ayyub. Kalau harokatnya itu kasrah, kasrah. Dari kata kasura zujaz, kasura contoh, pecah. Ya, pecah. Kalau pecah itu jadi kecil atau besar. Kalau pecah itu turunnya ke bawah atau ke atas. Rendah atau tinggi. Maka semua harokat kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, lembut, rendah. Kecil, lembut. Perempuan kenapa selalu menggunakan kasrah umumnya? Anta, laki-laki. Anti, perempuan. Jazakallahir, laki-laki. Jazakallahir, perempuan. Kenapa perempuan menggunakan harokat kasrah? Untuk menunjukkan perempuan itu punya karakter yang lembut dan halus. Lembut dan halus. I. Antum etikaf di sini malam-malam jam 3. Keluar di pohon situ itu ada suara. Iiii. Iiii. Anda nggak usah lari. Tunjuk aja. Kasrah ya? Kasrah. Kalau harokatnya kemudian bombah, di atas rafa' ini menunjuk sesuatu yang banyak. Terkumpul. Makanya suaranya uuuuh. Banyak. Terkumpul. Tinggi. Kalau tidak ada fatah, nggak ada kasrah, nggak ada bombah. Hilang, mati. Harokatnya apa? Sukun. Sukun itu artinya tenang. Dibacanya mati. Spiritnya apa? Walaupun kita menghadapi kematian, usahakan wafat dalam keadaan yang tenang. Harokatnya bulat. Itu makanya fitrah manusia. Kalau membuat ilustrasi pada yang meninggal itu di atasnya dikasih bulat-bulatan tuh. Ya, Suzuki Watanabe dulu pernah bikin komik Dragon Ball. 96 tuh. Saya nggak pernah nonton yang begituan. Cuma saya senang baca. Itu kalau dia kameh-kameha. Songgoku itu kameh-kameha ke Piccolo tuh. Kemudian mati itu lawannya. Itu di atasnya dikasih bulatan. Sukun. Mati dengan tenang. Kita punya ayatnya. Ya, ayat Tuhan Nafsul. Memang kadang-kadang nggak unik senyum. Tapi disitu ada pelajaran yang dalam kepada kita. Apa yang kita siapkan? Nah, yang mau saya katakan. Bisa uswatun, bisa iswatun. Kenapa iswah? Allah ingin memberikan pesan. Nabi itu jangankan yang tinggi-tingginya. Jalannya saja jadi teladat. Senyumnya jadi teladat. Menyapaknya jadi teladat. Jadi kalau Anda ingin menyelamatkan semesta, jangan tinggi-tinggi dulu. Coba kembalikan ke perilaku kita dulu. Bebaskan Palestina. Ayo kita kemudian. Merdeka, merdeka. Betul. Tapi kalau sama tetangga masih sulit senyum, susah. Sama teman masih cemberut, susah. Sama pasangan masih belum bisa bersikap yang kecil-kecil, tapi itu sesungguhnya besar dan dalam. Susah. Maka dilatih oleh Nabi SAW, senyummu yang nampak indah di wajah temanmu itu sudah sodaka. Ingat, senyummu yang nampak indah di wajah temanmu. Bukan senyum yang membuat temanmu itu gelisah dan penasaran. Karena sering ada terjemah mengatakan senyum itu sodaka. Pulang dari pengajian, senyum sepanjang jalan. Bingung orang. Kamu kenapa sehat? Sedaka. Yang kecil-kecil dulu. Di cara menyelamatkan alam itu sederhana. Rubah dulu dari kita dari yang kecil-kecil. Jaga kebersihan. Coba pulang dari sini. Sampah diambil enggak tuh? Yang kecil-kecil dulu. Rapi enggak? Bersih enggak? Tertukar sendal enggak? Mana sembal saya tadi ya? Mana ya? Oh ini dia nih. Lupa saya astagfirullah. Dipakai dia. Padahal dia datang ke sini enggak pakai sendal. Yang kecil-kecil dulu. Di cara menyelamatkan semesta mulai dari tubuh kita nih. Apa fungsinya mata? Tuh, sudah salah kan? Mata itu untuk manusia fungsinya bukan melihat. Kalau melihat itu fungsi umum bagi semua makhluk. Ayam melihat. Kambing melihat. Ayam begitu mau disembeli lari kan? Karena lihat. Elang. Lebih tajam penglihatannya. Anda naik pesawat Garuda. Anak sendiri enggak kelihatan. Elang di atas langit. Anak Anda bahkan anak ayam kelihatan. Tapi yang mau saya kasih tahu. Tolong viralkan ya. Mata elang itu tidak dihisap. Setajam-tajamnya tidak dihisap. Tapi mata Anda, mata saya, mata kita itu dihisap. Jadi apa yang dilihat? Karena semua yang dilihat manusia itu, itu adalah perangkat pengetahuannya. Apa yang kita lihat itu akan menyimpan data. Data menjadi informasi. Informasi diolah menjadi knowledge. Pengetahuan yang diolah dari informasi yang didapatkan mata. Itu yang akan dibimbing oleh pikiran kita. Diberikan perintah oleh hati kita. Lakukan ini karena mata lihat. Kalau enggak lihat, enggak akan ada reaksi dari kita. Kenapa orang tertarik mengambil sandal yang bagus? Karena lihat. Kenapa terjadi perzinaan? Karena lihat. Sudah punya istri yang dilihat istri orang. Istri punya status yang dilihat status istri orang. Begitu sebaliknya. Sudah punya suami yang dilihat suami orang. Yang dirakam dibikin status suami orang. Bu, saya ini suami orang, bu. Jelas. Dan itu akan dihisap. Karena itu, menyelamatkan semesta, enggak usah jauh-jauh dulu. Jaga pandangan. Turun Quran surah ke-24 surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Ullil mu'minina ya guzzu min abu salim. Ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati ya guzzu min absarihinna. Katakan, viralkan. Pada seluruh laki-laki dan perempuan yang masih merasa punya iman. Gunakan pandanganmu dengan bimbingan imanmu. Jadi kalau merasa punya iman, itu imannya akan membimbing matanya bagaimana cara memandang. Yang tak pantas menurut imannya akan dibimbing mata paling kan cepat itu. Makanya pandangan mata dengan iman, dengan pandangan mata tanpa iman, itu beda cara pandangnya. Kalau tanpa iman itu begini, mau pakai pakaian, mau pakai minimalis pakaiannya, mau pakai terbuka pakaiannya, itu enggak ada bedanya. Yang penting dipandang terhormat selesai. Itu pandangan enggak ada iman. Tapi iman punya standar. Oh, ini layak dipandang. Begitu tak boleh dipandang, dia palingkan. Itu cepat sekali berpalingnya. Semakin kuat imannya, semakin cepat dia berpaling. Kadang-kadang dibantu lisan. Begitu enggak layak dipandang, dia palingkan astagfirullah. Itu wassari'u ila maghfirullah. Cepat dia istighfar. Buka Youtube, niatnya melihat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Tiba-tiba muncul iklan. Iklannya enggak pantas. Maaf ya, kalau Anda buka Youtube, lihat channel saya, ada iklan enggak bagus, itu bukan salah channelnya. Karena algoritma Youtube itu membaca kebiasaan Anda. Itu berarti Anda suka klik yang aneh-aneh sebelumnya. Itu. Itu sering ada Ustadz. Mengapa channel Ustadz yang dakwahnya ini, kok ada iklan begituan. Itu ente yang sebelumnya buka-buka. Channel yang enggak karuan. Algoritmanya membaca itu ditampilkan. Nah seperti itu. Nah kalau imannya kuat begitu muncul, dia akan palingkan. Astagfirullah. Skip. Pindah. Dan itu sepersekian detik cepat sekali. Enggak ada jedanya. Pak Rektor dengan kepawah Rekni. Ketua PWM dengan PDM. Ketua PDM Ustadz Muhammad Ridwan lihat. Begitu lihat ada iklan enggak bagus nih. Langsung dipalingkan. Astagfirullah. Itu cepat sekali dan enggak ada jeda. Enggak ada istighfar. Cepat. Tapi mata enggak berpaling. Astagfirullah. Pak Rektor ini bahaya ini. Enggak bagus ini. Tapi dilihat. Astagfirullah. Nah ini ngaji. Jadi nyelamatkan alam semesta itu enggak usah tinggi-tinggi dulu. Pribadi kita dulu. Dari mata turun ke? Jangan langsung ke hati aja. Jantum nih. Tahajud malam-malam mata turun ke hati. Mata turun ke lisan dulu. Baru dari lisan turun ke bawah, sampai ke hati, sampai ke tangan. Tuh tangan dibimbing. Dibimbing oleh imannya. Dijaga dalam sholatnya. Tangan orang tahiyat, jari orang tahiyat, enggak mungkin maksia. Cara menyelamatkan semesta gampang. Sekarang dunianya terkoneksi, jadi kecil. Bikin status di Surabaya, itu sudah bisa ketahuan di New York. Cek, bikin status di Surabaya, orang California sudah bisa akses. Dalam saat yang sama. Maka tangan orang yang beriman yang sholat, tidak akan pernah menuliskan yang maksia. Menyelamatkan semesta. Enggak ada orang bikin hoax. Enggak ada menipu. Enggak ada merendahkan orang lain. Enggak ada mencela orang lain. Dan tidak ada pernah tangan dipakai untuk berbuat maksia. Hati-hati. Pak Rektor, teman-teman di PWM dan sebagainya. Inovasinya banyak, pengen bangun rumah sakit, bangun ini, bangun itu. Setannya juga banyak. Iya. Pak Rektor, saya aja yang ambil tendernya. Enggak usah dilelang. Saya kasih bonus deh, 1 miliar. Maka Pak Rektor katakan, maaf ya. Jari saya, jari tahiyat. Enggak akan pernah dipakai maksia. Tapi justus setan itu enggak akan menyerah. Datang lagi. Pak Rektor, 5 miliar deh V-nya. Sebentar ya. Sebentar. Saya istihara dulu. Enggak ada istihara dalam maksiat. Nah ini yang kita butuhkan. Sampai ujung kaki. Kalau benar-benar kita melakukan ini, maka muncul sifat rahmat. Ingat balik ke ayat. Wa ma'arusalna ka'ila rahmatan. Nah Allah pemilik rahmat semesta alam disebut rahman namanya. Pemilik rahmat untuk orang beriman saja di akhirat, rahim namanya. Maka kalau kita mengikuti ketentuan Allah yang punya rahmat semesta alam dengan sifat rahmannya, maka berubah sifat kita menjadi hamba yang maharahman. Maka disebut ibadur rahman. Turunlah kemudian surah Al-Furqan menyebut status kita. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna. Wa idha khatabahumul jahiluna kalu. Ujung kepala sampai ujung kaki sudah baik. Maka selamat semesta. Korupsi hilang. Nepotisme hilang. Suap menyuap hilang. Sogok menyogok hilang. Karena setiap pribadi berusaha menyelamatkan dirinya menjadi baik. Sekarang ini kita butuh orang baik melebihi orang pintar. Orang pintar yang tidak baik, maka maaf damage-nya itu semakin tinggi. Daya rusaknya itu lebih buruk ketimbang orang bodoh yang tidak baik. Di Surabaya ada sapi gak? Ada sapi. Makannya apa? Rumput. Maaf ya. Sapi yang tidak punya akal, makannya rumput. Manusia yang punya akal, pintar, tapi tidak baik. Itu makannya bisa aspal. Paham? Seharusnya proyek jalan itu aspalnya 15 cm, dia makan 10 cm. Pintar, tapi gak baik. Mahasiswa yang pintar dan baik itu bisa mengelola uang yang ibunya titipkan dari hasil kerja keras ibundanya. Ayahnya serabutan sana-sini. Cuma dapat seribu, dua ribu setiap hari, tapi dia kumpulkan bahkan minjam untuk anaknya yang sedang kuliah. Maka anaknya mengolah itu dengan kepintaran dan kebaikannya bagaimana dia ubah yang uang yang nilainya tidak seberapa ini menjadi satu kebahagiaan yang bisa menyukseskan dan membahagiakan serta melahirkan senyum orang tuanya. Tapi mahasiswa yang pintar tapi gak baik, gimana caranya dia peras tenaga kedua orang tuanya hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Mak, uang ujian mak, berapa? Dua juta. Padahal ujiannya aja belum. Ya, keluar cuma dua ratus ribu. Dan itu hanya digunakan untuk memuaskan nafsunya saja bahaya. Selamatkan semesta dengan merubah perilaku kita. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Sekarang kita kenakan shawl ini kan yang paling sederhana. Ada orang tua kita yang tinggi-tinggi. Kita patut bangga, Alhamdulillah. Yang pertama kali berkontribusi langsung hadir dan berkoordinasi sampai ke Palestina. Lalu kemudian melakukan gerakan-gerakannya dari Mesir. Saat yang bersamaan dia membantu kemerdekaan Indonesia. Dan saat yang bersamaan dia membantu perjuangan Palestina. Siapa dia? Itu orang tua kita namanya Kayi Haji Abdul Qahar Muzakir. Kita kenal dengan Pak Qahar Muzakir. Itu orang tua kita di Muhammadiyah. Yang sejak tahun 1931. Ayo baca lagi tuh. Di suara Muhammadiyah itu ada. Edisi awal-awal. Tahun 1930-an. Bahkan dari 1920-an. Itu beliau belajar ke Mekah. Memutuskan gak pulang dulu. Kemudian singgah di Kairul. Belajar di Al-Azhar. Belajar di Darul Ulum. Belajar di Mesir. Lantas melihat dari sana perjuangan kita di sini. Perjuangan di Palestina. Karena 1924 Turki Wismani melemah. Palestina dikuasai. Inggris mulai masuk. Maka beliau itu dengan kecerdasannya menulis di situ. Di majalah Timur Pengang. Coba bacaan kita ditambah. Menulis menggerakkan itu. Sampai mengumpulkan pemuda-pemuda. Ada enam orang yang viral. Sampai datang ke Palestina. Orang Indonesia pertama. Sebelum lahir bahkan Indonesia. Yang pertama kali datang ke Palestina. Untuk berjuang. Di awal-awal masa perjuangan. Itu ternyata enam orang. Dari kita. Ada yang dari Lampung. Ada yang dari Lombok. Bahkan ada yang syahid di sana. Yang menggerakkan. Itu orang tua kita. Tokoh Muhammadiyah. Namanya Abdul Qahar Mudakir. Dari sana. Itu yang pertama kali ketemu dengan. Syekh Mufti dari Yerusalem. Namanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husayni. Yang kelak nanti. Tanggal 9 September. Tahun 1944. Syekh Muhammad Al-Amin ini. Sedang diundang kemudian ke Jerman. Di radio Jerman. Beliau mendukung. Memproklamasikan. Mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu setahun sebelum kemerdekaannya. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husayni. Itu mufti pertama di dunia. Yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kapan dapat informasinya. Dari mana? Dari orang tua kita. Kaya Haji. Profesor Qahar Al-Mudakir. Namanya Abdul Qahar Mudakir. Cuma kadang orang tua kita itu. Atau kita pada kekinian itu. Kadang-kadang kurang peka menyebut kata Abdul. Contoh. Ada bandara di Jakarta. Namanya Halim Perdana Kusuma. Itu nama aslinya Abdul Halim Perdana Kusuma. Usia 25 tahun itu syahid. Ditempel di foto. Kalau landing itu kita keluar ngeliat tuh fotonya itu. Abdul Halim Perdana Kusuma. Itu insinyur Juanda itu siapa? Itu orang Muhammadiyah. Insinyur Juanda itu. Jalan Juanda itu tuh. Orang Muhammadiyah itu. Diabadikan namanya. Nah Abdul Qahar Mudakir ini. Dari mulai dari sana. Dari Mesir menggerakkan. Sampai kemudian. Dibangun jembatan. Sampai nanti Buya Muhammad Nasir. Bertemu dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaydi. Fotonya viral sekarang. Ada di sampingnya Syekh Muhammad Nasir. Kemudian samping kanannya. Itu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaydi. Dibangun jembatannya oleh siapa? Oleh Kaya Haji Abdul Qahar Mudakir. Dan itu kawan dekatnya siapa? Kaya Haji Wahid Hashim. Yang sama-sama nanti untuk merumuskan Pancasila itu. Waktu disusun kemudian Pancasila. Yang silap pertamanya itu. Tujuh kata itu. Dengan kewajiban bagi umat Islam. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu teman-teman sekalian. Kan ada protes dari timur ya. Waktu itu. Saat sidang BPUPKI itu. Siapa yang bisa menangani itu? Yang kontak-kontakan itu. Itu Kaya Haji Abdul Qahar Mudakir. Dengan Kaya Haji Wahid Hashim. Cuman Kaya Haji Wahid Hashim masih di perjalanan. Terlambat. Belum datang. Maka yang merumuskan dan menambahkan. Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat Yang Maha Esa itu. Itu adalah dari ide cemerlangnya. Kaya Haji Abdul Qahar Mudakir. Sampai sekarang Pancasila. Silap pertama ketuhanan Yang Maha. Kalimat Yang Maha Esa itu sebagai ganti. Sebagai ganti dari tujuh kata yang dimintakan, dimusyarahkan untuk dihilangkan itu. Orang tua kita sudah datang dari dulu. Jadi kita gak perlu tinggi-tinggi seperti itu dengan keadaan yang terbatas sekarang. Yang bisa dilakukan apa? Rubah diri kita dulu. Jadi lebih baik. Bersatu. Kompak. Ya. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman coba yang di PWM ini. Ya tunjukkan. Tunjukkan ke bermuhammadiyahnya yang baik. Yang semangat. Yang bergairah. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Karena bermuhammadiyah itu sudah pasti berislam. Bermuhammadiyah itu sudah pasti beruhuah. Dari dulu kita punya uhuah. Ya. Maaf. Tokoh Muhammadiyah di Jombang itu. Itu sama persis saudaraan dengan tokoh NU juga. Dari Tambak Beras juga. Di antara kemudian santrinya melahirkan rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Itu Profesor Makmun Murad. Itu urusan Tambak Beras. Dari Jombang. Dari dulu sudah ada persaudaraan. Keiji Ahmad Dahlan itu bersaudaraan juga dengan Keiji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Persaudaraan kita gak ada masalah. Amalan gak ada masalah. Ibadah gak ada masalah. Makanya perkuat. Basic pengetahuannya. Ilmu perkuat. Jadi kita bisa mengambil pilihan yang baik. Ya. Kalau misalnya saudara kita di NU kunut. Alhamdulillah. Yang Muhammadiyah tidak kunut. Alhamdulillah. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Tapi kita punya dalil. Kalau gak kunut. Ini dalilnya. Yang kunut. Ini dalilnya. Kalau kadar Allah yang mengimami yang kunut. Ikut di belakang mengaminkan. Allahumah dina fi man hadait. Anda jadi makmum. Amin. Tahu ilmunya. Telusuri. Kenapa? Menyelamatkan semesta. Jangan sampai terjadi. Yang imam kunut. Allahumah dina fi man hadait. Belakang binah. Gak bisa. Gak boleh. Sebaliknya. Yang imam yang Muhammadiyah. Tahu ilmu. Sharing kajian. Dulu kami itu masih sharing kajian. Saya edit di poli itu kalau ngaji. Bahas kitab. Sama-sama. Bedah masalah. Yang Muhammadiyah datang. Yang NU datang. Yang Persis datang. Bahas semua. Setelah itu temukan titik temunya. Mungkin ada perbedaan dalam mengambil pilihan. Karena di Islam itu begini. Ada satu dalil. Satu cara. Gak boleh beda. Kalau beda. Itu sudah pasti binah. Contoh. Begitu bertakbir angkat tangan. Di Abu Daun. Yang diucapkan cuma satu. Allahu Akbar. Sekalipun nama Allah itu banyak. Sampai dengan 99 nama. Tapi tetap anda gak boleh kreatif. Bosan saya Ustaz loh. Dari kemarin. Dari sejak saya balik. Sampai sekarang. Allahu Akbar terus. Hari ini. Allahu Rahman. Bidah. Bid? Karena dalilnya satu. Caranya satu. Tapi nanti ada yang Nabi turunkan. Beragam dalil. Beragam cara. Kenapa? Karena ternyata. Semua hamba-hamba Allah itu dilihat. Dari beragam tempat. Beragam karakter. Yang tidak mampu menunaikan itu dengan cara yang sama. Maka bacaannya dibuat berbeda. Tapi isinya sama. Ada gerakan yang berbeda. Tapi intinya adalah mengakomodir kemampuan hamba-hamba itu. Maka dalam hal ini berlaku pilihan. Contoh yang bacaan. Gak usah tanggung. Al-Quran itu ketika diturunkan. Bukan cuma satu bacaan. Tapi sampai tujuh bacaan. Kenapa sampai tujuh bacaan? Karena di Arab sendiri. Ada yang tidak bisa membaca dengan satu cara. Maka turun riwayatnya. Yang waras pakai imalah. Khaled dengan khalaf dari Hamzah pakai imalah. Ketika dibacakan Hafiz dari Asim. Maka turun riwayat untuk mengakomodir yang E. Saya baca itu anda senyum. Saya bacakan yang riwayatnya pakai A. Di tempat yang E. Itu cekikikan. Sampai sekarang di Arab itu masih ada yang pakai E itu. Bahkan lajah kesehariannya pun E. Wilayah Palestina itu kan pakai E itu. Syria. Maksudnya bicara kesehariannya, dialeknya. Ada. Ada yang tidak bisa sin. Bisanya pakai sod. Ada yang tidak bisa sod. Bisanya pakai zai. Makanya ketika kita baca. Ihdinas syratul mustaqim. Ada tiga riwayat. Pakai sin. Ihdinas syratul mustaqim. Pakai sod. Ihdinas syratul mustaqim. Pakai zai. Ihdinas zira. Kenapa? Karena lisannya beda-beda. Karena di tempat dia tinggal, pengaruh topografi lingkungan dia itu mempengaruhi cara dia bertutur. Anda bilang sepeda. Orang Medan bilang sepeda. Apakah bendanya berbeda? Tidak. Ini sepeda Pak. Oh ya sepeda. Bendanya sama. Sama. Karena itu difasilitasi. Ini bacaannya. Guru saya pernah cerita. Saat saya belajar talakki Al-Quran. Mengambil beberapa riwayat. Guru saya cerita. Muka Allah. Bulan. Ya bunai anakku. Ada dua murid. Kapal Quran 30 juz. Cuma baru ngambil masing-masing satu riwayat. Yang satu hafes. Yang kedua kolun. Mereka bertengkar, bertikai. Yang satu mengatakan. Ini yang benar pakai sin. Yang kolun. Ihdinas syratul mustaqim. Kata yang hafes. Enggak pakai sod. Ihdinas syratul mustaqim. Bertengkar keduanya. Sepakat. Udah. Kita tahkim aja. Tanya pada guru kita. Syekh kita. Datang. Mabikumah. Kenapa kalian berdua? Guru ini begini. Dia salah. Harusnya pakai sin. Coba baca dulu. Ikhraya bunai. Baca nak. Ihdinas syratul mustaqim. Hasbuk cukup. Ananda baca. Ihdinas syratul mustaqim pakai sod. Masya Allah. Antum memukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas syratul mustaqim. Gurunya ingin mengatakan. Kalaupun baru bisa baca satu. Walaupun hafal Quran. Jangan gunakan ilmu itu untuk berpengkar dan merendahkan orang lain. Saling menghargai. Karena boleh jadi dia mengambil pilihan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya ada yang menghitung sampai 70. Cara bacanya ada empat. Bisa di jahrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Jahar. Ada yang silent. Kayak tadi silent itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau silent. Jangan tempelkan di mic. Yang tadi udah bagus betul itu imamnya itu. Jangan ditempelkan untuk memberitahu saya silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sama saja jahar, Joni. Paham ya? Yang ketiga, langsung hamdallah. Riwayat-riwayat awal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang keempat, baca rakaat pertama jahar. Rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rakaat pertama. Kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Empat cara. 70 hadith. Empat-empatnya disebut dengan manhaj namanya. At-tariqul wadih. Referensi yang tersambung lurus ke nabi semua ada. Tapi kan kita gak mungkin. Ngimamin membaca empat-empatnya. Ustaz. Ini Muhammadiyah Surabaya itu alirannya sunnah banget. Saya pengen baca keempat-empatnya. Gak bisa. Gimana cara bacanya? Oh keempatnya bisa disatukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dibaca sama sekali. Pilih satu. Pilih satu. Nah saat dipilih satu itu. Imam Syafi'i pilih jahar. Imam Malik memilih langsung hamdallah. Imam Ahmad bin Hanbal pilih tengah-tengah dengan sir. Nanti ada yang memilih. Baca akan pertama jahar. Selanjutnya tidak. Pilih salah satu. Ketika memilih disebut. Mada haba ilaihi Ahmad. Mada haba ilaihi syafi'i. Mada haba ilaihi. Apa yang cenderung nyaman dipilih. Mada haba ilaihi disingkat mazhab. Disingkat mazhab. Jadi mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu pilihan yang diambil. Dari beragam macam pilihan. Yang memudahkan untuk diamalkan. Jalurnya nyambung ke Nabi. Dan itu gak ada kaitan. Dengan ormas-ormas. Kemudian yang diikuti. Muhammadiyah misalnya. Fatwa Targi. Memberikan gambaran. Silahkan pilih. Silahkan dari empat ini pilih. Ada yang pilih. Menggunakan syir misalnya. Oh saya ngambil mazhabnya. Hambali syir. Gak apa-apa. Ada yang pilih misalnya pakai jahar. Dijaharkan. Gak apa-apa. Yang penting tahu ilmunya. Itulah menyelamatkan semesta. Yang salah itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. NU nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mama dia. Ini pasti PDM Surabaya nih. Nah itu tidak menyelamatkan semesta. Itu kurang pengetahuan. Kudet kurang update. Ini terjadi bahkan sampai ketika saya bertugas di Mekah. 2010 saya diundang menjadi petugas di Mekah menerima jemaah haji. Saya ingat betul itu. Saya terima jemaah haji pertama. Persis di Masjidullah Haram. Colat Isya. Imamnya Syekh Sudes. Istau. Sudah tahu nih. Allahu Akbar. Begitu dibaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu komen jemaah samping saya pertama kali dan masih ingat sampai sekarang. Iki mame Muhammadiyah. Saya beruntungnya saya belum takdir sempurna. Jadi saya juga komen. Muhammadiyah cabang Masjidullah Haram. Jadi di titik ini kita menyelamatkan dunia itu gak usah tinggi-tinggi dulu. Menyelamatkan semesta gak usah tinggi-tinggi dulu. Belajar dulu. Belajari. Bangun ukhwah. Bangun ukhwah. Subuh saya memilih gak kunut boleh. Ini ada dalilnya. Jelas? Pilih kunut silahkan itu ada dalilnya. Suasana sekarang di Palestina. Sedang mencekam. Butuh doa. Oh saya yang tidak kunut pun saya praktekkan kunut nazilah. Subuhnya, maghribnya, isyaknya. Tadi malam saya di Al-Irsa itu maghribnya kunut nazilah. Isyaknya kunut nazilah. Silahkan. Yang tidak pakai kunut itu silahkan ekspresikan dengan doa. Mintakan kepada Allah dalam kebaikan. Semua punya peluang yang sama. Yang salah itu yang mengurangi pahala amal solehnya dengan sibuk saling mencela dan memecah belah. Jelas? Termasuk ini mau ada dekat-dekat hari-hari politik. Saya minta tetap tenang, damai. Jangan terpecah belah. Dan jangan bawa-bawa slogan kepada ibadah ritual. Nah tuh amin. Mau slogan apapun tolong. Jangan kaitkan dengan nilai-nilai ritual. Karena sudah ada yang mulai begini nih. Karena senangnya ikut yang lain. Ini pilihan macam-macam. Senang ikut yang lain. Begitu di imami. Dan saya tidak ikut politik praktis ya. Tolong gak usah dipotong-potong. Ijinkan saya menjadi sang pencerah saja. Supaya bisa mencerahkan, memberikan masukan-masukan yang baik. Tapi jangan juga jadikan pilihan-pilihan dari setiap kita semua. Untuk kemudian menjadikan ukuah itu menjadi terpecah. Siap insyaallah? Siap. Baik. Inilah kemudian yang kita simpulkan. Silahkan keluarkan kurikulumnya. Ya. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tolong bikin resolusi setelah pengajian ini. Apa visi ke depannya? Pak Rektor izin. Apa ciri khas yang menjadi alumni dari Universitas Muhammadiyah Surabaya? UMJ kemarin sudah mulai kerjasama. Jadi kami dampingi dari Quantum Akhir Institute. Dari program Attaisi Learning Center. Kita alhamdulillah ada program untuk membuat satu kurikulum Quran. Jadi melahirkan ahli Quran dengan semua turunan. Ada kelas-kelasnya. Kita dampingkan di kampus. Jadi sambil kuliah. Sambil menghafal dan mempelajari ayat Quran sesuai jurusannya. Jadi ketika wisuda, itu hafal Quran 30 juz. Dan sudah paham ayat Quran dan hadisnya terkait dengan jurusannya masing-masing. Itu yang sedang kita dampingkan saat ini. Kita siapkan skema-skema-nya. Nah ini ke depan mau jadi apa? Antum yang wajah-wajah sekarang ini hadir, pilih passion dari yang empat ini. Mana yang mau dipilih? Tunggangi itu sampai dengan meninggal. Bawa kebanggaan kembali pada Allah SWT. Siap kompak insya Allah? Siap bangun ukhwah insya Allah? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan itu semua kita diberkahi oleh Allah SWT. Sampai jumpa.